Intro Alhamdulillah Ada juga kawan kita yang sukses Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi masih jomblo juga dia kan Tapi Seingat anda nih kan Nantum-Nantum mau pergi nanti tanggal 14 Februari Itu kan hari pas pelantikan tuh kan Eh pelantikan Pemilihan Tapi Nantum mau pergi Nantoba Oh iya lupa aku Eh oh gak apa-apa lah Gak apa-apa aja Cancel pilih ya Atau pilihan yang pilih Kan itu Ada anggota Gak apa gitu Sama ini nanti Nantum ketuanya Kan itu suruh Iya itu kan Setelah selesai Gak betul Barusan dibilang tadi kan Jadilah seorang ketua yang amanah Iya Karena dangkut ini kan ada dadakan Dadakan apa? Mana lebih penting Iya itu kan Kita udah bekerja nih Gak bang Wil Dia mau kemana rupanya Tangan lupa Gak tau lah Dia bilang mau Dantob 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 Gak bangin Iya lah Gila gila kawannya Ya kita sesekali setur amin Setur amin Setur amin mana? Nantar weh Nantar weh Mau cek siapa? Ibu di kampung Sudah kita sama-sama dewasanya harus paham-paham lah Iya Kok gak kaya penggitu mau maju Gak pun mau maju Apalagi Dan lantobah ngapain? Acara apa? Itu lah Itu harus banyak-banyak Pemilihan juga? Bukan lah Harus banyak-banyak sosial itu Harus banyak-banyak tahu tanggal hari ini Ya Apa kan Apa Makan nyawa tanya Apa kegiatan Mau bangun relasi mungkin Di tanggal 14 itu Selain pemilu Termasuk juga Hari kasih sayang Se-Indonesia dunia Namanya Maksudnya Hari kasih sayang itu ngapain? Hari valenten Selain pemilu Apa itu maju Salain pemilu Kalau Menurut Anak-anak udah sekarang ya Hari kasih sayang Jadi disitu Mereka di hari itu Akan mewujudkan Rasa sayang mereka Kepada pasangan-pasangannya Pak kayaknya Aku udah nyawa pila Nyawa toba Hotel Hotel Apa ini ya? Semua udah beres Sama-sama Memwujudkan Memwujudkan rasa kasih sayang Allah Kita lah Bila udah dapat Apa? Nikah aja belum Udah cair nanti Kita ceritur rahmi dulu lah Ceritur rahmi Ngapain ke danau Toba? Kita sederit dulu Namanya Ini kalau cocok Allahu Astana Baru Nihana Baru Nihana Ketika bang Bilih Hari kasih sayang itu Ini Nggak Toba Kalau masalah Praktikannya Nggak tahu Mungkin Dia cuma Mau kasih coklat Nanti dibilang lagi Husnul Zon Husnul Zon Ini memang betul sih Memang betul Nggak maksudnya Kedan otoba Sewa pila Sewa hotel Ngapain berdua orang Tuh Yang mana tahu Dia dipila Apanya di hotel Kan beda tempatnya Husnul Zon Alah Mana ada ceritanya Tengok mukanya itu Disana ada teman-teman juga Nggak sendiri Nggak sendiri Cuma beda-beda Nah itu dia Satu tembarem Bapak Dil Bapak Dil Dari dulu Ini udah Kita sampaikan Dulu Bukan Ini Dulu Bikin negatif Kami disana Merayakan Hari kasih saya Nggak Dasarnya hari itu Dari mana Dibuat Kita mengunggapkan Rasa kasih sayang kita Kepada Yang kita cintai Di tanggal 14 gitu Iya lah Bertepatan 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 tanggal 14 Dari mana itu asalnya Dari 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 Si Palentino Dari siapa lagi Nggak maksudnya Ini ada Isal mengajarkan gitu Ya enggak lah Ini kan masalah dunia Bukan masalah Akhirat Kalau akhirat baru Kita harus Degap Masalahnya dunia kita Ini berkaitan Bersangkutan dengan akhirat Menentukan akhirat Mamili Biar-iaran 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 Nggak betul kawan Harus cari referensi dulu Apa lagi Dari mana Palentino Palentino itu Sudah Sudah Dia ini agak lain Biar-iaran 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 Apapula Nggak bisa itu Itu adalah Tradisi Tradisi kapir Pas itu Tradisi Tradisi Kalian ini sikit-sikit Kapir-sikit Kapir Gimana mau Masyarakat tuh Mau senang Sama kita Nggak boleh Islam ini telah datang Di zaman Rasul Tahu Disempurnakan Ikuti jalannya Kalian dua Ini udah terpengaruh Astaga Jangan bilang Ikuti Tadi Mbak Mili juga dukung Relasi Ini Allah Dia kan suruh Usnuzon Kita tuh harus Usnuzon dulu Iya Usnuzon Tapi ngapain Berdua Anda nggak tahu Dia mau pergi sama Siapa berdua Kan rakyat Anda nggak tahu Anda itu Mau pergi sama Jeweknya Anda terus Anda nggak tahu Anda cuma ingat Ini Ini kawan Nanti Kawan itu Dijaga Jangan diajak Untuk Didukung Maksiatnya Dia ini ketua Sekarang ketua Dia jadi ketua Nggak tahu Maksudnya Dia itu Sekarang toko Ditokokan Di tempat kita Terus Dia nanti Mau pergi pula Nanti Tak terlepas Dari kewajiban Dia mengawasi Nanti Proses pemilu Tampak Bas Ini dia mau Pergi ke Danung Toba Tunggu dulu Kejelasan Kan itu Sampai sore Nanti Di situ Masih Datap kerja Dari itu Pergi Nanti Kita Kami Dari Maghrib Ini penting Usun-usun Dulu Bukan Dari pagi Dari Dari Channel 14 Dari Cabut Enggak Berikanlah Hidayah Kepada Kawan Fiyalah Kemana Tapi Anak Tahu Semoga Allah Berikan Hidayah Semoga Allah Jaga Dia Ya Allah Upaya Apanya Ini Ini aneh Bang Bang ini dia istilahnya kenapa Bang Bili dukung kok anak-anak ada dukung dia ingat dia mau pergi dari Jojo Mariana aku bisa relasi itu dia mau minjem kereta Bang Bilih biar jelas karena dia ini tanggal empap belasan enggak ngeh maksudnya itu anda udah paham maksudnya itu apa Tengok muka busuknya itu apa kan aku bilang itu adikasi sayang makanya bingung kita kesana tuh nggak nggak lebih berdua itu pergi sama temen-temen nah temen-temen siapa ya udah temen-temen kamu mereka punya ikatan halal nggak ya itu mereka lah bukan ah sebagainya nikah sebagainya belum belum jadi satu kamar gitu ya itu kan musuh pribadi-pribadi masing-masing itu tempat disana nanti ya musuh-musuh nana nih mudah-mudahan itu tak terjadi tapi itu wasilahnya itu sangat dekat Pak Padil itu bukan wasilahnya Mbak Bilih dengar ini maksudnya kenalan enggak Pak Bilih seolah-olah mendukung dia gitu makanya kasih ngomongan ya udah coba makanya bingung dia kok bisa dilantik jadi ketua KPPS sementara dia mau pergi katanya dari jauh-jauh makanya eh kok tiba-tiba jadi ini kan KPPS eh pemilihan itu kan tahun 14 juga ya 14 Februari kalau dia mau pergi KPPS ini pemiluannya gimana SMP ngawasi gitu nah iya itu juga dia ketua gitu masalahnya dia pergi dia cuma bilang ah kamu ke dalam toba pinjem dulu kretan tuh ya udah nanti aja aman itu nah itu nih ingat masa dia mau Palenten ini nih mana lah nggak tahu oh iya yang baru nyeh nah dia ini mau rayakan Palenten itulah itu betul kan betul katanya kan kita tuh harus kita tuh harus denger cemian Allah Rabbiyah Tuhanku enggak ini perkara dunia kita harus bukan perkara dunia itu Bapak Din itu dah ikut-ikutan tradisi orang kafir Islam mengajarkan dengan Palenten ini kan bukan berkaitan dengan ibadah anak bukan menyembah berhala bukan menyembah ini sebagainya kita kan cuma merayakan misalnya merayakan tuh mengunggak kerasa kasih saya wala tekrobus zina mana ada berbuat zina kita disana terlalu padahal itu kita pahami dulu sejarah iya mau baik-baik bisa tahu dia tuh jadi gini kita tahu sejarah Palenten ini berasal dari seseorang bernama Valentino Valentino ini dia beragamanya aku nggak salah Katolik atau Kristen itu Nasrani lah kalau Nasrani ini nggak ada kaitan dengan agama nah sabar dulu sabar dulu ente Islam jadi adalah tragedi si Palentino ini yang tragedi lah entah bunuh diri atau apa intinya itu untuk mewujudkan kasih sayang wujud kasih sayang dia atau cinta dia nah dari situ orang mengambil kisah ini dan untuk bertepatan di 14 Februari itu disitulah terjadinya diperingati tapi terlepas dari itu nah di 14 Februari juga itu di gereja-gereja Katolik ataupun di gereja-gereja Kristen itu yang dahulunya itu juga hari ini itu termasuk hari-hari perayaan dari gereja dengar itu sudah dengar itu setawa nah yang namanya Hari Raya kan kita udah sepakat di Islam sama hari raya itu cuman dua ini bukan hari raya hari kasih sayang kalau mereka nggak perlu diraya ya udah gini yang cuman mengungkapkan yang mau melakukannya melakukan yang enggak 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 ibu Fadil kami saya masalahnya yang untuk melakukan ini ini udah termasuk bagian dari tradisi agama lain itu dia orang tu tanggal 14 Februari melakukan itu dia ada di Islam sama pakai dengan agama nggak ada kaitan ibadah kila wadil kalau pasangannya itu halal udah menikah Masya Allah tapi kalau belum nikah berarti kalau panggilan halal boleh-boleh juga tadi katanya boleh minimalnya Mbak Padil Oke oke kalau udah nikah kenapa harus 14 Februari tiap hari kenapa nggak tiap malam ini ada apa di 14 Februari namanya juga Palenten kita akan membeli pertembangan zaman jadi 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 Mbak Padil nggak sayang sama kita harus ikut tren selama ini eh sayang cuman ini lebih nggak keluarkan laginya nggak semua tren harus diikuti ya betul ini kan baik dia baik baik indah siapa di benak siapa gitu pandangannya dari siapa baik ada cacau mata udah cacau mata udah tawa kakal bulu semua nanti itu kau pergi ke sana sama itu sama pasanganmu kau buat hal-hal yang tidak diinginkan inilah bagaimana itu menuduh tuh sangat besar dosanya asal kalian tahu betul juga ketika itu menuduh itu kami ketika itu kami tidak melakukannya astagfirullah antum jangan susu jangan susu dulu tapi kalau harus menuduh pada seseorang tuh oh ini mungkin orang tuh ingin jalan-jalan dengan begitu jelasnya sebabnya kalau luar itu boleh ini kan cuman rame-rame ya kalau batu tidurnya rame-rame itu belum jatuh gue tahu tahu nanti nanti itu bagian cek-cek lapangan beda orangnya kalau maksudnya bang pikiran anda dari pandangan apa yang kasus yang udah terjadi kes-kes yang udah terjadi dulu bisa itu memang dijadikan sebagai bahan apa hari modus laki-laki sebagi modus kasih saya makanya wujud kasih sayang mau pikiran kepada hantum dia ingatkan makanya kalian carilah pasangan jangan tahu rasanya bukan itu PN nya kesimpulannya bukan masalah pasangan Bapak Dil ini sekarang bagaimana cara kita menempuh cinta itu dengan cara yang baik ini baik kita Bapak Dil belum nikah Bapak Dil ya udah kita ini mempraktekan dia pergi ke sana kami naik mobil nggak naik kereta ya Bapak Dil pegang-pegang ini kan belum terjadi makanya kalau bisa berlari lah udah fokus aja Bapak Dilnya dikelu antum raya-rayakan pelantuan-pelantuan yang apa ini antum punya amanah oke lah kerjaan itu udah selesai tapi kan tanggung jawab tetap ada bisa jadi setelah itu enggak enggak dua hari tiga hari ya ya apa-apa maksudnya antum kan tetap bisa kontrol setelah itu bisa jadi ada kecurangan setelah itu atau kita masih akan terbatas tinggalkan perayaan-perayaan kapir itu kalau Bapak Dil memang sayang sama pasangan Bapak Dil nikahi dia halalkan dia ya kita kita nikahi cuman kita lebih lebih saling mengenal lebih saling percaya kita harus mendekati dulu bagaimana karakter dia nggak gitu nggak gitu Oh jadi kalau kita pengen nikahi wanita itu kenali dulu luar dalamnya ya iyalah jadi cuman kita mengenal luar dalamnya kalau memang mau nikah itu yang penting cocok cuman cocoknya ini cocok gimana cocok luar dalam bukan maksudnya cocok dalam tahap perkenalan kita udah cocok udah langsung melangkap nikahan bukan cocok dites dulu iya enggak dia nih cocoknya dia nih kita kenal dia mungkin salah tamsir nah dia cepat kali berpikir dekat tembak ke sana nggak boleh itu aku berpikir seorang itu berpikir positif loh mungkin Mbak Padil kita sama-sama dewasanya Mbak Padil aku kalau aku yang menutup itu nggak betul lah cumanalah tapi kalau seandainya itu memang terjadi kita hindari makanya inilah upaya kami untuk menghidupkan antum anak paham maksud antum cuman kalau nuduh-nuduh itu bahaya juga anak cinta sama antum anak peduli antum sebagai saudara dan kawan anak kalau antum ingin menyampaikan sesuatu itu sampai dengan baik dengan hikmah hikmah dia ini hikmah hikmah merepet-merepet Bapadil aneh itu udah kenal anti anti aneh itu udah kenal antum itu 5 tahun kita udah satu sekolah bukan masalah itu satu kampung kalau itu pun dekat soalnya gimana kalau dia masih di hatinya bikin negatif itu nggak sampai kamu gitu kita berpikir-pikir positif aja kita beritahu antum gini-gini sok-sok di belakang main saya nggak tahu makanya antum udah coba dulu coba cari dulu coba cari apa nih? cari pasangan lah terus? ajak ke danutoba? nggak, nggak mesti ke danutoba terus? masih banyak alternatif lain masuk antum, kenal dulu ya Allah cuman lambat dari syubat-syubat kita juga ngasih coba kita ngasih pengertian ya kalau antum mengikuti ya silahkan perayaan-perayaan yang bukan dari Islam yang mana kita hanya mengenal hari raya itu hanya dua ya itu percaya ku dari fitri dan idul adha selain itu kalau ada tanda-tanda tanggal khusus bulan khusus hari khusus waktu khusus harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis ada dalil berarti haram haram jilara kalau bapadil beralasan itu dari sifatnya duniawi pertanyaannya kenapa dalam sifat perayaan duniawi orang-orang menganggap itu sebagai hari yang sakral sakralnya kenapa? karena ada waktu khusus di waktu khususnya itu kenapa harus di tanggal itu? dan benarnya lagi kenapa itu tidak boleh di tanggal itu pula orang-orang non muslim orang-orang yang bukan Islam menganggap hari itu juga spesial dengan membuat perayaan peringatan kasih sayang sebagaimana yang bapadil sampaikan wajar karena bagian dari agama mereka nah man tashabba habiqaumin fahuwa minhu barang siapa yang mengikuti tradisi satu kaum maka dia termasuk kaum itu sendiri khawatirnya nah kalaupun niat bang padil bukan dalam rangka perayaan itu ahsannya cari hari yang lain dengan menikahin coba lagi? coba lagi tadi? kalau? man tashabba habiqaum bukan, kalau? yang tadi? apa itu? kalau? kalau bang padil ya tadi yang tadi sebelum apa? setelah dalil itu tadi kalau bang padil seandainya melih ganti hari gitu? ha? ganti hari? ya ganti hari jangan khususkan di hari itu oh berarti boleh kan ganti hari itu dalam kasih sayang ha? dalam berkasih sayang bentuknya beda lagi bentuknya beda lagi dengan menikahinya bukan membawa dia jalan ke danau toba ke hotel ya maksudnya dijelaskan ya itu dia jelas bang padil soalnya dia sering salah salah tafsir dia tidak soalnya dia menjelaskan teputuputu oh iya minta aja kejelasan nah kejelasan kejelasan bang padil kalaupun bang padil ingin berkasih sayang dengan pasangan bang padil jangan dikhususkan di tanggal 14 di hari sebagaimana orang kafir juga merayakan itu sebagai bentuk kasih sayang nah dan pasangan ini adalah pasangan yang halal taib halalukum halaluna astagfirullah maksudnya ini pasangan yang memang antum sudah nikahi secara sah bukan pasangan yang sekarang bang padil kalau udah pasangan kalau udah punya pasangan yang sah janganlah nunggu-nunggu hari tiap malam bang di yang kami bukan menyalahkan maksud antum antum memang masya Allah usluh zhwan antum ajarkan kami usluh zhwan makanya kami selalu usluh zhwan sama antum anak kan selalu kami usluh zhwan sama antum anak ini sebagai bentuk cinta anak keantum bang padil sangat besar kalau udah namanya laki-laki perempuan satu tempat pasti yang ketiganya adalah sayatin saya tak buka sikit tapi itu ajalah intinya bapak dil nasihat kami berdua fokus aja sama tugas sama padil selaku ketua ini untuk acara-acara bapak dil ke dan utoba itu palenten-palenten apapun namanya itu bertobat lah nah dikayaan orang itu segera gak usah bang padil ajak-ajak dia kemaksian itu udah lah tapi dosa aja kecil kan nah aku nanya ini bukan bukan pernyataan pertanyaan mampadil double-double lagi dosnya double-double lah mampadil kan udah bawa udah ikut mau apa ajaran agama lain ikuti uran udah jadi orang-orang yang melakukan itu teman lah ya bertobat nasihati mampadil nasihati sama itu bisa dihindarkan nasihati ingatkan gak boleh itu kalau di dalam islam itu gak ada hari-hari palentine-palentine itu gak ada gak ada namanya palentine gak adanya hari itu kalau pun ada hari-hari tertentu harus ada dalil yang membenarkannya contoh seperti idul fitri idul adha dia memang ada dalil yang apa namanya menegaskannya eh udahlah janji berapa nih? hampir jam 11 gak? belum aku udah besok ada kerja cu ini eh dia janji tadi mau beli akan dapat ya sama kita beli kenapa? beli kenapa? beli kenapa? beli kenapa? beli kenapa? beli kenapa? ya Allah mudah-mudahanlah Allah berikan kita pasangan yang halal pasangan yang masalah cancel aja ya? kalau setelah mendengar pencerah-pencerahannya mungkin kita jauhi pencerahan dari siapa? hanya diantum-antum sekalian ya Allah mudah-mudahan memang tertanam dalam hatinya semoga Allah indah karena Tuhan mudah-mudahan saya mau doakan aja amin oke lah aku dulunya oke terima kasih terus pencerahan Assalamualaikum 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 InsyaAllah Alhamdulillah ayemlah min amal terima th 첫 selamat menikmati